Sebelumnya, Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Febian Shah, bisa dimanggil Febi, Febian. Saya juga asli Pacitan, rumah saya di Banguncari, besar dan lahir di Pacitan. Nah, dulu SD dari SD IT, terus SMP, SMP 1, SMA juga SMA 1. Dan kebetulan kuliahnya di Stan, jadi akhirnya sekarang penempatan jadi pegawai pajak di kota Celuman ini. Dan kebetulan, sambil itu karena passion saya di bidang investasi, di bidang perencanaan keuangan, sambil bikin konten tentang keuangan, apalagi saya juga senang di Stan. Karena jadi kalau pagi, dari pagi sampai sore kerja di kantor, sore sampai malam ya keberkutannya bikin konten. Gitu sih, Mas. Berarti memang karena ini ya, dari passion sejak kuliah ya? Iya. Kebetulan kalau waktu SMA kan anak IPA sebenarnya, Mas. Gak kenal namanya ekonomi, gak kenal namanya investasi. Ya dulu, meskipun ya tau sendiri sedikit lah, tapi gak pernah diajarin lah waktu sekolah. Karena baru waktu kuliah itu, tau tentang tahap, tau tentang pedigasi, dan lain-lain. Apalagi ini ya, akhir-akhir ini kan kemain rame ya, terkait investasi, banyak kasus-kasus ya. Waduh, investasi bodong dari zaman dulu sampai sekarang banyak banget ya. Terus ini ya, apa namanya? Tadi kan dah keluar kenalan dari SD, SMP, SMA, yang IPA, tapi tiba-tiba belok ya. Misalnya, makan catah anak IPS. Waduh. Tapi gak apa-apa. Ya mungkin aja nanti bisa ditindah ke pacitan dan set-set. Amin, amin. Berarti, di Cilegon sejak kapan, Mas. Di Cilegon sejak awal tahun ini, Januari ini. Misalnya kan lulus, akhir tahun lalu kan saya, Mas. Terus, penempatan mulai awal tahun ini. Jadi sekitar 9 bulan inilah. Alhamdulillah langsung dapet tempat ini ya, penempatan. Ya, alhamdulillah banget sih, Mas. Emang, orang pacitan itu di mana-mana yang mau dicari? Iya, soalnya, panutan kita kan PSBE ya. PSBE aja yang dari pacitan aja bisa jadi presiden. Masa kita enggak sih? Keciparatan dikit-dikit, Mas. Harus berprestasi di bidang yang masing-masing, Mas. Nih, pertanyaan persoalan-persoalan-persoalan muda, Baru SD, Instance, Udah, SD, ASD, SMP, SMA, Baru kuliah. Terus, ini langsung pertanyaan pertama, Mas. Jadi karena itu sangat tertarik. Jadi kemarin itu lakar belakangnya, karena banyak pemberitaan. Apalagi kan yang kami kemarin Jouska, ya? Oh iya, Jouska itu. Terus banyak lah, maksudnya temen-temen yang ilmu-nya kan banyak. Terus lihat di feed-nya Mas Fabian saya itu sering upload tentang karusel-karusel yang bermanfaat lah. Temen-temen nanti bisa dilihat di feed-nya Mas Fabian saya. Jadi tertarik itu, apa yang dipaksitanku bikin hal yang kalau akhirnya nggak bisa, nggak nyampe kan ini punya, akhirnya kerja sama konten aja. Nah, pertanyaan pertama nih, Kenapa tertarik membuat konten keuangan? Siap, siap, siap. Sebelumnya juga, karena itu Mas, salah satu alasannya. Soalnya kan kayak investasi gitu, sebenarnya bisa dilakuin sendiri. Nah, kalau kayak Jouska itu kan, kasusnya di saham, dia itu nipipin duitnya di Jouska buat diinvestasiin. Dia dijual beliin. Nah, sampai karena pandemi ini kan, nggak cuma saham lak, tapi hampir semua saham itu nilainya turun semua. Nah, jadi nilainya kan jadi turun juga. Jadi kayak yang pemiliknya, pemilik modalnya itu pada nggak mau rugi, jadi ya itu di blow up, jadi gagal banyak. Jadi kayak kasus seperti ini. Jadi harusnya kan bisa kita investasiin sendiri gitu loh, nggak usah dipitipin ke orang. Jadinya kalau misal mau rugi, mau untung, kan juga kita sendiri yang berikmat. Kita bakal belajar. Kalau misal dipitipin gitu kan. Gimana Mas? Memangin secara umum, Mas Baby ini kenapa tertarik membuat konten tentang keruangan? Oh gitu. Nah, soalnya kayak tadi yang pertama, soalnya pesel saya di bidang keuangan ini, perencanaan keuangan. Terus yang kedua, tingkat literasi keuangan di Indonesia itu masih rendah banget, Mas. Kemudian itu aku lihat sekitar 30-40% aja kalau nggak salah. Itu masih rendah banget, Mas. Jadi ya paling nggak, saya ingin sharing sedikit ilmu saya ya. Meskipun belum banyak, meskipun belum pinter. Tapi paling nggak ya, mulai dengan sharing, saya jadi malah makin belajar gitu sih, Mas. Berarti emang ini ya, dorongan dari pengalaman pribadi terus ini berubah? Iya, pengalaman pribadi juga, Mas. Kayak ya di rumah, dari kecil, kayak. Masalahnya apa karena saya kekurangan duit atau emang karena nggak bisa ngatur duit sebenarnya? Iya, jadi antara dua itu. Padahal kan, ini Mas ceritanya, kalau misalnya dulu kan saya jajan waktu SMA berapa? Sekitar 5.000. Ada teman saya yang juga jajannya lebih banyak lah, kira-kira 10.000 atau 20.000. Tapi kok dia rasanya masih kurang terus, kayak masih nggak cukup. Jadi kan saya pikir aja 5.000 menurut saya udah cukup, tapi kok teman saya nggak cukup? Itu berarti kan ada masalah di situ sih, Mas. Jadi ya berbekal dari itu sampai sekarang pun, udah kerja, udah dapet penghasilan. Meskipun sama nih penghasilan nih. Tapi kok teman saya masih kerasa kurang terus, kayak kerasa miskin adalah kan juga, sebenarnya juga cukup sebenarnya. Kan ada yang salah di pengolahan uangannya itu. Iya, sebetulnya kan awal bulan itu kan gaji turun. Kayaknya kita ada 10.000, tapi sebetulnya nggak, dia jadi kemana gitu loh uangnya ya. Gaji 10.000 itu, Mas. Iya, aduh. Aduh. Baru turun, kayaknya udah langsung hilang gitu ya. Berarti kan antara uangnya kurang sama cara ngatur uangnya juga jelek. Terus ini lah pertanyaan kedua, Mas. Iya, Mas. Biar ngalir, ya ngalir. Ini, metode apa aja sih yang sekiranya cocok, atau paling sederhanalah untuk pengelola keuangan, untuk pemula ya mungkin ada, kan pernah denger itu misalnya dibagi 4-4-2, jadi 40% kesini, 40% kesini, 40% kesini, 40% kesini, ada yang bilang 1-2-3-4, macem-macem lah. Kalau menurut Mas Gaji itu yang kira-kira lumayan, ya maksudnya, paling mudah nggak gini, gimana bingung-bingungnya? Oh, kalau yang paling gampang sih menurutku, pokoknya kita punya 3 rekening sih, Mas. Yang pertama itu rekening buat kebutuhan sehari-hari, yang kedua rekening buat nabung atau investasi, terus yang ketiga rekening buat seneng-seneng lah. Jadi, kalau misalnya kita anggap aja punya 3 bank lah, kayak BRI, sebut merah nggak apa-apa ya, BRI, BNI, atau mungkin yang apa satunya ya, Mandiri. Nah gitu, jadi kalau kita gajian, soalnya kalau misalnya tiap gajian cuma 1 rekening, nanti kita kayak dalam alam bawah sada itu pengen ngabisin aja gitu, Nah, tapi kalau misalnya dari awal bulan kita udah ngalokasiin ketiga rekening tadi, jadi kan udah terprioritaskan gitu. Ya, kalau misalnya anggaranya beda-beda, ada yang bilang 50, 30, 20, nah itu bisa disesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Soalnya kan juga kebutuhan tiap orang beda-beda. Jadi, anggap aja kalau misalnya 50% ke pengeluaran rutin, nah terus 30% ke tabung sama investasi, terus yang 20% aja bisa buat seneng-seneng. Buat jalan-jalan atau buat ya beli hobi, buat hobi lah gitu. Jadi, kalau misalnya ada anggapan ngatur keuangan jadi nggak bahagia itu salah banget sih, betul-betul. Nah, kita juga ada porsi babi biar kita tetap enjoy, tetap seneng, tapi tetap kontrol lah, biar nggak abis gitu ya, nggak tahu kemana nih. Berarti memang ini ya harus di awal, di awal, di awal, di bagi-bagi gitu ya? Iya, langsung disisuskan sih mas. Awalnya kan ada sisas di tabung, itu salah nggak? Itu bener-bener nggak ngefek sih, nggak susah sih mas menurutku. Soalnya kalau misalnya nunggu sisa, nggak sisa-sisa sih mas. Kita dalam alam bahasa dari itu pasti ya pengen ini, pengen itu. Namanya manusia itu sedisiplin apaan, sedisiplin apapun tuh kadang hilaf sih mas. Entah pengen jajan ini, jajan ini, tapi jaman sekarang udah ada embanking. Nah itu racun. Racun nih. Nah, peleter apaan? Shopee, Ebenco, Ebenco, Ebenco. Dua kombinasi yang harus dipisahkan sih mas. Ya, harus dipisahkan sih mas. Metodenya gimana tadi? Tadi yang saya sebutkan misalnya 4, jadi 3 ini ya. Maksudnya paling tidak 3 rekening atau 3 alokasi dana ya. Misalnya kalau yang masih sekolah dikasih uang 100 ribu dari awal bulan dalam dibagi ya. Misalnya 40 ribu kemana, 40 ribunya kemana, 20 ribunya kemana ya. Itu yang paling mudah ya, yang tidak 3 rekening. Paling mudah lah itu. Iya, 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 iya. Mudah sih mas. Kemudian ini, sejauh mas Fevi di pekerjaan, di perpajakan, dan mungkin dari teman-teman, atau mas waktu kuliah, itu kesalahan yang mau dilakukan dalam mengelah keuangan itu apa aja? Salahannya ya mas, yang pertama itu dia nggak punya tujuan mas, jadi kayak nabung ya nabung aja, terus kayak investasi ya investasi aja, nyari tuan aja, tapi kayak nggak punya tujuan jaga panjang, nggak punya tujuan yang harus dicapai gitu, jadi dia nggak konsen, dia nggak semangat gitu mas. Nah, misalnya, tapi beda ceritanya kalau misalnya dia pengen sesuatu nih, contohnya ya dia pengen naik haji nih, jadi kalau daftar sekarang kan 25 juta ya biar dapat porsi, nah jadi ya kayak dia punya semangat nih gimana caranya biar dia bisa cepat daftar, cepat dapat nomor antrian, nah kalau misalnya di background kan 25 juta nih, dibagi berapa ya? Dibagi jadi 4 tahun lah misalkan, jadi kan 24 bagi 4 tahun kan 6 juta, 6 juta bagi 12 kan ya 500 ribu lah anggap aja, jadi kan dia bakal konsisten 500 ribu nih nabung. Nah, tapi kalau misalnya investasi, dengan ekspektasi return misalkan sekitar 7% atau 8% bisa jadi malah kurang dari 4 tahun, alias 2 tahun, 3 tahun, kita apai kan jadi lebih cepat nanti daftarnya, jadi kan kita semangat nih buat belajar investasi, buat naikin modal buat investasi gitu mas. Tapi kalau misalnya kita nggak punya tujuan nih, ya udah asal ngalir aja, nggak tau nih duitnya mau dikemanain, padahal kan tiap orang itu pasti punya banyak tujuan lah mas, entah kalau misalnya kayak saya jomblo nih, pengen nikah, atau misalnya beli rumah, beli mobil, nah atau apa pun banyak banget lah, entah beli HP, beli laptop, banyak banget kalau misalnya ngomongin tujuan seorang itu, nah nggak mungkin kalau seorang itu dalam hidup ini nggak punya tujuan sih. Iya, jadi juga nggak konsisten, nggak disiplin, nabung juga kadang diambilin, gitu sih, jadi nggak kekumpul-kumpul duitnya mas. Iya, apalagi rekeningnya tadi campur, ada embankingnya, kalau bisa ya rekening buat nabung, Kalau gitu, jangan sampai ada yang pentingnya lah. Oh iya, oh gitu ya, jadi nggak kelihatan, lupa gitu ya, terus nabung juga. Iya, jangan sampai ada alatan mesilaf gitu, jangan tahu. Oh iya. Oh iya. Oh iya. alasannya yang pertama itu, inflasi mas. Inflasi itu apa? Inflasi itu kenaikan harga barang. Anggep aja, kayak dulu aja kan, harga bakso berapa sih? Kalau lagu aja, yang 500 pera ya. Nah sekarang aja mungkin bakso Rp10.000. Bakso Paogim berapa sekarang? Rp15.000 ya? Berapa? Nah iya itu. Itu kan berarti kan ada kenaikan harga-harga barang lah. Sebenarnya gitu. Kalau di Indonesia disuruh Rp1 itu, tiap tahun itu rata-rata 5%. Jadi kalau misal harga bakso sekarang Rp10.000 lah, tahun depan jadi Rp10.500. Nah gitu mas, ada kenaikan harga barang. Oleh karena itu kalau misal kita nyimpen duit cash aja nih. Sekarang cash. Nah tahun depan, nah nilainya kan bakal turun mas. Rugi banget. Karena kan duit kita nggak diapa-apain. Tapi kalau misal diinvestasikan, misalkan pada reksadana, sebut paham tadi, reksadana pendapatan, ya reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan sahab yang kemungkinan naiknya itu lebih banyak. Sekitar 7% atau 8% kan. Berarti kan kita taruh di sana 1 juta kan, nggak ngapa-ngapain bakal balik 7%. Kalau misal 100 juta, bakal balik 7 juta. Kan lumayan. Nggak ngapa-ngapain. Bakal ngalahin inflasi tadi yang penting. Berarti kalau lebih inflasi ya? Invasi. Berarti itu masalah satu. Salah satunya itu biar untuk uang-uang kelasi tadi ya. Biar uangnya itu karena mata uang tergikis itu nilai. Nah iya. Nilai intrinsipnya. Terus yang kedua itu mas. Yang tadi itu kan kita punya tujuan keuangan. Nah kalau misal cuma nabung biasa, kan lebih lama. Tapi kalau misal kita investasi setelah dihitung itu bisa lebih cepat mas. Karena kan juga dapat ritm terus kan. Dan ada yang namanya di investasi itu kompon interest alias snowball effect mas. Snowball effect kalau misal kita nonton kartun yang ada bola salju kan makin lama menggelinding kan makin besar. Nah itu sama mas. Kalau di investasi kan makin menggulung gitu. Berarti emang ini mungkin ya selain... Banyak ini kemarin itu rambut pensiun. Bisa pensiun aja di awal. Kalau misal ngomongin pensiun kan beda-beda sih mas ya. Karena tiap orang kan kebutuhan biaya hidupnya berapa juga beda-beda. Nah anggap aja kalau misal dipacitan, biaya hidup 5 juta kan udah cukup ya. Nah oleh karena itu dia harus nyari... investasi biar nanti misalkan 20 tahun lagi ataupun 30 tahun lagi dia pengen pensiun nih. Setiap bulan dia mau ambil 5 juta per bulan. Sedangkan nilainya tetap. Nah anggap aja berarti kan setahun berarti harus ada hasil 60 juta kan. Berarti kalau misal di depositokan aja lah yang sekitar 4% atau 5% berarti kan harus punya modal sekitar 1M, 1-1,5M aja mas itu. Jadi dalam sekarang sampai 20 tahun lagi gimana caranya kita ngumpulin duit itu mas, 1,5M. Nah makin cepat kita kumpul duit itu makin cepat kita pensiun. Nah iya makin cepat kita tentah caranya investasi lah atau bisnis lah. Nah asal halal ya jangan sampai korupsi. Yang penting kalah. Berkah. Iya berkah. Nah ini tadi ada belom. Nah sekarang ke pertanyaan ke selanjutnya kata gue belom. Tapi gimana loh saya selanjutnya. Itu gimana menunjukkan habit atau kebiasaan yang baik untuk mengelola kewangan. Ada kan tadi ya udah ada MBTI, ada e-commerce. Atau diajak temennya nongkrong. Ya malam minggu itu. Terus kalau udah shopping-shopping gitu. Itu gimana? Biar sejak sekolah lah paling gak. Sekolah itu kan mulai sanggar. Foyak-foyak itu udah bukan indamannya lagi. Iya iya. Caranya gimana ya mas. Soalnya juga masih kayak. Aku juga masih banyak foya-foyak. Padahal aku sudah dikatain. Paling hemat juga. Iya sama lingkunganku. Tapi ya. Kayaknya masih juga kadang kilau sih. Tapi yang penting. Kita punya tadi itu mas. Kita punya tujuan. Kita udah ngatur budget tadi. Dari awal kan kita udah sisihkan. Terus ya harus konsisten tadi mas. Konsisten sama budget tadi. Kalau misal 50% buat pengeluaran rutin. Ya udah berarti kita atur. Jadi 50% itu harus cukup sampai. Satu bulan ke depan. Sampai 30 hari ke depan. Jadi ya kita bagi. Misalkan sehari berarti paling gak. Maksimal 50 ribu. Atau 100 ribu. Jadi ya gak boleh lebih jadi segitu. Kan kalau misal. Dalam sehari ini. Misalkan udah ngeluarin duit segini. Terus diajak. Mainkan. Sudah udah. Gak ada duit nih. Kan bisa nolak gitu. Jadi kalau misal. Masih ada duitnya. Ya yu aja aja. Ya gitu. Kalau misal. Teman-teman. Mau sabar. Silahkan sabar. Tapi kalau misal. Gak sabar. Berarti harus naikin income sih mas. Harus. Entah bisnis lah. Lantas nyari kerjaan sampingan. Kalau misal saya. Sebenarnya juga. Salah satu. Motivasi bikin konten kan. Saya dikerja dari. Perhasilan sampingan sih. Eh. Dan dapat di endorse. Gitu kan. Siapa tau kan. Hehehe. Endor sama lain. Ya. Berarti di slide terakhir. Ada logo. Apa gitu kan. Hehehe. Pacitanku nih. Udah dapet endorsean banyak. Hehehe. Hehehe. Ini mas. Berarti. Ini apa namanya. Menemukan yang itu. Ini berada diri sendiri lah ya. Hehehe. Dari. Sejak. Mungkin dari. Apa ya. Ya dari. Seolah kan. Bener banget kan. Terutama. Anak-anak engkos kayak. Banyak kayak. Anak-anak engkos kayak. Ya iya. Ditabur. Ya apa ya. Jadi. Kalau misal. Dari. Muda. Dari kecil aja. Gak bisa ngatur ruang. Gimana entar. Makin. 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 Tua. Alasannya. Loh udah. Biasanya gini. Gimana lagi. Misalnya kan. Kalau misalnya mau diturunin tuh. Amit-amit udah susah banget. Hahaha. Biasanya gak pernah naik. Motor. Tapi. Biasanya naik mobil. Coba suruh naik motor. Ya pasti juga. Malas. Malas. Biasanya udah kamarnya AC. Terus. Turuh yang kamar. Pasangin juga. Pasti juga. Jarang deh yang mau gitu. Masuk-masuk aja gitu. Iya. Masuk-masuk aja. Terus ini. Selanjutnya. Mas. Ehm. Penanyaannya. Ini kan berkaitan dengan. Ehm. Pekerjaannya mas Ebi. Oh. Apa nih. Tadi kan. Tadi kan. Untung investasi. Tidak. Gak usah bicara yang terlalu tinggi. Masa kan. Buatnya. Awangan aja. Jadi. Kalau menabung. Investasi. Kalau uang. Tadi kan. Udah ada yang simpel-simpel. Sekiranya paling gampang nih. Masa kan. Iya. Karena yang secara income kan. Kalau bisa masih mudah kan. Belum banyak lah. Kalau udah banyak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya lah. Masa. Nah ini. Banyak yang. Males. Untuk ngurus. Jadi wajib pajak. Atau punya NPWP. Mikirnya kalau punya NPWP itu. Wah ntar. Uangku segini. Diambili sih. Tidak sedikit. Mungkin bisa dijelaskan mas. Mas sih benefitnya. Dan kerugian aku sih. Ini benefitnya. Punya NPWP. Buat anak muda. Sekalian nih. Soalnya kan aku di. Kan terpajak. Di seksi ekstensifikasi. Dan penyuluhan ya. Sekalian nih. Penyuluhan. Meskipun weekend. Tetap penyuluhan. Nah. Manfaatnya apa. Punya NPWP. Nah. Yang pertama. Yang jelas. Itu. Mau gak mau. Sebagai. Warga negara yang baik. Ketika sudah memenuhi syarat. Harus punya. NPP. Atau nomor pokok wajib pajak. Syaratnya apa. Yang pertama itu. Syarat. Subjektif. Yaitu. Orangnya nih. Ada orangnya. Orangnya itu. Ya. Dia warga negara Indonesia. Tinggal di Indonesia. Punya pekerjaan. Nah. Terus syarat yang kedua itu. Syarat objektif. Yaitu. Penghasilannya. Nah. Kalau kita kan ngomongin. Ajak penghasilan. Jadi dia. Yang penting. Orang itu. Punya penghasilan. Yang pertama itu. Ada. Objektif. Dan objektif. Ketika kita sudah memenuhi syarat. Sebut. Dia harus punya NPWP. Jadi. Makanya. Kalau misal. Teman-teman. Mau bekerja. Atau. Misalkan. Melamar. Pekerjaan. Itu. Biasanya dipersyaratkan. Untuk punya NPWP ya. Mas ya. Nah. Jadi itu. Daripada. Belum persiapkan. Mending dibuat aja. Dari. Sekarang. Nah. Terus. Jangan takut. Teman-teman. Kalau misal. Punya NPWP. Bakal. Langsung dipotong pajak besar. Enggak. Kalau misal dipajak itu. Ada yang namanya. Istilahnya. PTKP. Atau. Penghasilan tidak kena pajak. Nah. Besaran PTKP itu. 54 juta setahun. Atau. Kalau perbulannya itu. 4,5 juta. Jadi. Kalau misal. Teman-teman. Penghasilannya masih di. Bawah 4,5 juta. Enggak dikenakan pajak. Enggak dipotong pajak.